Anaknya babak belur, ibunda dari Rinoa Aurora bongkar kelakuan kejam dari Leon Dozan. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Anak artis Willy Dozan, yaitu Leon Dozan, kini tengah jadi perbincangan publik. Bukan karena prestasinya, namun akibat kasus kekerasan yang ia lakukan terhadap pacarnya, Rinoa Aurora Senduk. Leon Dozan diduga menghajar Rinoa hingga babak belur di beberapa bagian tubuhnya. Kasus penganiayaan Leon Dozan ini mulai viral setelah berseliwaran di media sosial. Dalam akun Instagram at Ahmad Syaroni88, nampak seorang wanita ditahan dengan tangan seorang pria di dekat mobil. Pria yang diduga anak Willy Dozan itu tampak menganiaya sang wanita dan juga menantang polisi. Ahmad Syaroni pun mengusulkan agar Kapolri Listio Sigit memberi pelajaran. Keren nih, bolehlah dikasih pelajaran. Gue yakin amat, 1x24 jam ketang kepasti. Tulis Ahmad Syaroni, wakil ketua komisi 3DPRRI tersebut di akun Instagram pribadinya pada Kamis 16 November 2023. Kasus penganiayaan Rinoa Aurora ini pun sampai juga ke telinga sang ibu, Julia Asad. Menurut Julia, ini bukanlah pertama kalinya Leon menghajar anaknya hingga lebam-lebam. Menurut penuturan Julia, tahun lalu Rinoa sempat mengadu kepadanya bahwa ia baru saja dianiaya oleh kekasihnya. Tidak tinggal diam, Julia pun langsung menelpon Willy Dozan untuk meminta penjelasan. Pada saat itu kan saya di Manado, jadi saya langsung hubungi Pak Willy Dozan tapi tidak diangkat. Kayaknya telpon Leon. Kata Julia seperti yang dikutip dari salah satu tayangan di Youtube pada Jumat 17 November 2023. Menurut Julia, kala itu tangan dan lengan Rinoa dalam kondisi lebam-lebam. Meski babak belur, Rinoa dan pihak keluarganya legowo untuk tidak ambil tindakan hukum. Mereka kemudian sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Setelah masalah tersebut selesai, Leon bahkan telah berjanji ke Rinoa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun nyatanya, ia malah ingkar janji dan kini kembali melakukan kekerasan yang sama. Julia juga sempat menanyakan apakah Leon dalam pengaruh minuman keras saat melakukan kekerasan tersebut. Namun dengan yakin Rinoa mengatakan bahwa sang kekasih tidak pernah merokok dan minum minuman keras. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.